Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ekstrim dimana pun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya balik lagi di channel YouTube ekstrim motorsport dengan gua Inga dan Ahsan sebagai kameramen ekstrim motorsport tentunya ya di konten hari ini kita akan sedikit mereview Kawasaki Z900 new tahun 2023 ya Miliko Grandi ada di sebelah kameramen kita hahaha jangan dilihatkan kokonya malu-malu baik disini kita akan menjelaskan berbagai spare part yang sudah terpasang di Kawasaki Z900 miliko Grandi ini ya teman-teman ya mungkin kita mulai dari bagian depan baru ke belakang setelah itu kita nanti akan review untuk suara kenalpotnya ya teman-teman ya kenalponnya pakai kenalpot Austin Racing baik kita mulai dari depan di sini ada udah kok Grandi ini udah upgrade pengreman menggunakan kaliper Brembo di V4 RS dan menggunakan disk flow floating dari WR3 ya ini 320 mm dan bobinnya menggunakan bobin warna merah kita juga ready untuk warna lainnya nah terus bautnya udah pakai baut titanium dari WR3 selang menggunakan selang hel ini sebelah kanan ya sebelah kiri sama aja dan tentunya kok Grandi tidak hanya untuk memodif untuk gantengnya juga tapi juga untuk fungsinya salah satunya ada juga cover engine dari WR3 ya melindungi dari kerikil-kerikil ya ketika ada kerikil jadi radiator teman-teman aman kita naik ke atas naik atas antai dua antai dua boleh Nah untuk masyarakat ini menggunakan masyarakat 19 RCS Corsa Cortai teman-temannya kita naik lagi ke atas di ini ada selang yang warnanya clear menggunakan selang dari WR3 dan juga bracket menggunakan bracket dari WR3 yang bahannya Duralium 6061 T6 dan untuk master kopi menggunakan master kopling aku satu terus ada tutup pion dari WR3 juga terus ada osopro ya phone holder osopro kita juga ready di S3 motorsport untuk mempermudah pengisian bensin dan tentunya juga untuk menambah kegantengan kok Grandi ini juga menggunakan fullcap dari WR3 berwarna hitam tutupnya warna merah setelah itu beralih agak ke belakang sedikit pengereman belakang dah langsung beralih ke belakang kok Grandi juga tidak main-main ya langsung modif kaliper Brembo juga 2 P1 piston great logo dan mereka menggunakan mereka dari WR3 beserta baut-baut titanium dari WR3 dan selang-selang hell juga seperti teman-teman melihat dan tentunya ada jalur pedok dari WR3 biar bisa dipedokin kita beralih ke tengah nah ini dari tadi yang mimin sangat di mata itu sangat enak banget dilihat ya teman-teman ya untuk bagian shockbreaker ini kok Grandi menggunakan shockbreaker dari matris waduh gokil yang harganya itu kisaran 5 di di apa di pasarannya itu 25 jutaan ya teman-teman ya kalau salah mohon dikoreksi sekitar segitu anda nah ini shock yang warna orange tabungnya warna hitam ya seperti fashionnya juga terus setelah itu ada low ringkit dari WR3 ya biar agak pendekan dan setelahnya ini teman-temannya ini paling pendek maju lagi bisa dinaikin mau lagi standar Nah setelah itu kita beralih ke bagian sini aja langsung ya kenal pot ya kenal pot menggunakan kenal pot Austin racing ya teman-teman ya nih hidernya pakai Header ori kayaknya deh katalisnya dipotong Iya pakai Header ori katalisnya dipotong setelah itu beralih sebelah kirisan ini ada gear juga dan rantai gearnya menggunakan gear dari WR3 yang ukurannya berapa ini nah mana ukurannya nih guys kita lihat 44 ukurannya 44 Nah untuk bahan dari gearnya ini 70 75t6 ya teman-teman ya setelah itu menggunakan rantai RK juga warna merah nah jadi lebih ganteng ya nih mimin putar uh mantep banteng Oke tanpa berbahasa-bahasa mungkin kita langsung cek son aja untuk suara kenal potnya seperti apa karena teman-teman pasti penasaran untuk suara kenal potnya seperti apa baik tadi kita udah minta izin ke sama kogrendi buat geber-geber suara kenal potnya Oke guys langsung kita cek son selamat menikahkan nilai 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 Nah begitulah untuk suara kenalpot Austin Racing ya teman-teman ya gimana menurut teman-teman untuk suara kenalpotnya joss gandos bukan kuping mimin udah agak pengang ini dari tadi udah review dua motor dan kenalpotnya gacor-gacor banget tapi memang ya gimana ya memang motor Moge saya 900 pakai kenalpot Austin Racing pasti mengegar wanya mantap lah ini kok Randy konsepnya masuk banget untuk modifikasinya di Kawasaki Z900 nya motor naked yang menurut mimin ya udah masuk kategori full modifikasi ya teman-temannya udah ganteng banget gokil-gokil Oke mungkin teman-teman ada tambahan lagi menurut teman-teman bakal modif apalagi tambah modif apalagi untuk di Kawasaki Z900 nya ya dan kalau tidak teman-teman bisa request kita bikin video apa mungkin tutorial kah atau review motor apakah nanti kalau semisal ada kesempatan kita buatkan ya untuk videonya teman-teman jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan tentunya biar mimin juga semangat ya sama kameramen juga nih biar semangat gitu ya Oke mungkin sampai sudah ya ya udah oke 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 dia mekasih Mekaneng disini tuh meselin apalagi itu paling meselin tuh timis baul musibah Oke sampai sini saja jangan lupa bantulai komentar subscribe lagi jangan lupa follow Instagram estremotorspot estremotor Galeri dan tentunya tiktok ekstremotorspot gua hingga undur Bapit dan Asan sebagai kameramen ekstremotorspot undur pamit juga thank you for watching and see you to the next video nada ya da la